Intro Jangan main-main dengan perempuan Malam ini aku sungguh terkejut ketika melihat perempuanku berdiri di depanku Ia bebas, apa yang kau tulis? Apa kau menulis tentang perempuan lagi? Tapi sebelum mendengarkan cerita ini Silahkan subscribe dan klik tanda lonceng Untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami Mari kita bangun channel ini bersama-sama Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih Mendadak saja ia sudah mendelik di depanku Kenapa? Tanyaku acu tak acu dengan rasa tidak senang Menurutku apa yang akan aku tulis adalah urusanku sendiri Karena apa yang akan aku tuangkan dalam kata-kata adalah apa yang ada di dalam otak dan kepalaku Jadi bukan wewenang perempuanku untuk melakukan intervensi terhadap apa yang akan aku tulis Jujur saja, aku tidak suka dengan kehadirannya di saat aku menulis Ia selalu mengusikku dengan segala kenyinyirannya sehingga apa yang aku tulis tidak murni dari jari jemariku sendiri Karena ketidaksukaanku itulah, maka ia kupasun selama 5 tahun 5 tahun yang lalu, bibirnya yang indah ku jahit, gigi geliginya ku cabut, dan lidahnya ku potong Lalu bibirnya yang indah itu, gigi geliginya, dan lidahnya, ku simpan di dalam tokles yang berisi air keras Ku awetkan di dalam tokles itu Tidak hanya itu, kalau boleh aku meminjam istilah Agatha Christie ketika menggambarkan otak Herkule Poirot adalah Sel-sel kelabunya dan semangatnya ku kunci di dalam gudang gelap Dan rongga matanya yang kerap kali mengeluarkan butir-butir air mata Aku cungkili lalu ku bekukan di dalam freezer Sehingga dalam 5 tahun terakhir ini, perempuanku tidak bisa berkata-kata Tidak mempunyai semangat karena sel-sel kelabu di kepalanya tidak berjalan normal Dan tidak bisa mengeluarkan air mata sama sekali Ia benar-benar seperti robot Ia tertawa tetapi tidak bisa menyeringai Ia menangis tetapi tanpa air mata Ia tubuh tanpa jiwa Ia bergerak hanya berdasarkan perintahku ketika aku membutuhkannya untuk menyiapkan segelas kopi untukku Seluruh roda hidupnya ku buat jalan di tempat Setiap hari perempuanku sibuk dengan dirinya sendiri Ia sibuk mencari mulut yang memuat lidah, bibir, dan giginya Juga mengumuti kristal-kristal air matanya di dalam freezer Atau merenda sel-sel kelabu di dalam kepalanya dan menyulam semangatnya yang hilang Apa kau menulis tentang perempuan lagi? Suara perempuanku mengelagar kali ini Aku tengadah karena terkejut Jari jemariku berhenti menari di atas keyboard touch-toots laptopku Dan aku terperanjat tidak kepalang tanggung ketika aku menyadari perempuanku berdiri di depanku dengan begitu perkasa Jahitan di bibirnya sudah rentas Gigi geliginya sudah menjadi taring semua Dan, lidahnya berapi Astaga, aku larikan pandanganku ke toples berisi air keras di mana aku mengawetkan organ-organ mulut perempuanku Semua masih lengkap di dalam toples itu Bah, kau kira kau bisa memasung mulutku untuk selamanya? Ia bertanya dengan ketus Aku berlari ke gudang gelap di mana aku menyekap sel-sel kelabu otak dan semangatnya Semua masih ada di tempatnya Kau pikir aku tidak bisa mendapatkan sel-sel kelabu dan semangat baru? Ia bertanya dengan nada mencemoh Aku berlari lagi membuka freezer Kulihat butir-butir air matanya yang membeku masih menjadi stalagnit dan stalaktit di sana Tidak ada yang berubah Kau mau aku tidak bisa tertawa dan menangis untuk selamanya kan? Kau kira semudah itu? Suaranya terdengar sampai di tempat aku berdiri Lalu apa maumu? Kudengar nada suaraku setengah putus asa Aku berjalan gontai dengan bahu lesu kembali ke tempat dudukku Aku merasa seperti ada sebuah bahaya laten yang mengancamku Naluriku mengatakan bahwa perempuanku sekarang lebih berbahaya dibanding 5 tahun lalu Jangan main-main dengan perempuan Jawabnya cepat dan tegas Apa? Jangan main-main dengan perempuan Ia mengulangi kalimatnya Aku tidak mengerti apa maksudmu Baik, sekarang giliranmu untuk duduk dan mendengarkan kata-kataku Tutup laptopmu Karena aku muak dengan semua tulisanmu yang gentayangan di dunia perempuan Sekarang aku ingin kamu menulis tentang laki-laki Perintahnya seperti seorang juragan Nah, nah, nah Inilah salah satu alasan kenapa aku memasungnya 5 tahun lalu Ia benar-benar seperti seorang juragan Seorang bos Seorang atasan Seorang direktur Kalau sudah mengeluarkan kata-kata Ia perempuan yang bisa membuat kebanyakan orang mengiakan semua kata-katanya Tetapi, tidak aku Justru aku adalah orang yang membuatnya mati dari kata-kata Memasungnya mati dari emosi Membuatnya tidak peduli dengan dunia sekitarnya Kusibukkan ia dengan mencari mulut, sel-sel kelabu, semangat, dan air matanya Perempuanku mengambil posisi duduk di depanku Ia pandangi aku dengan matanya yang berapi Lalu mulai bicara lagi dengan lidahnya yang berapi pula Aku ingin kamu menulis tentang laki-laki Ia memulangi kata-katanya Aku tidak bisa Harus bisa Potongnya cepat Sudah terlalu banyak dan sudah terlalu lama perempuan dipermainkan dari segala segi Coba kamu lihat semua iklan di televisi Mulai makanan, sabun, elektronik, pakaian dalam, obat datang bulan sampai obat panu kadas dan kurap Semua memakai perempuan Ia mulai nyerocos dengan intonasi suara yang semakin lama semakin tinggi Itu namanya perempuan mempunyai nilai jual karena indah dan menarik Bah, perempuan mempunyai nilai jual Apa maksudnya perempuan itu menarik? Lalu dengan alasan menarik itu kalian Kaum laki-laki, dengan seenaknya saja mempelajari dan membedah perempuan Bukan saja secara visual tetapi juga secara real Dokter-dokter kandungan memobok obok perempuan mulai dari labia mayora Labia minora, saluran falopi, uterus Bahkan menjadikannya kelinci percobaan untuk proses inseminasi Bayi tabung, bahkan mungkin program cloning di kemudian hari Dengan alasan kemajuan ilmu kedokteran Itu namanya kodrat, karena itu perempuan berharga Apakah tamu? Ia seperti harimau meradang Matanya semakin berapi, lidahnya semakin membara Perempuan berharga Kalau perempuan berharga kenapa undang-undang perkawinan hanya mengatur tentang poligami? Kenapa tidak mengatur tentang poliandri? Kenapa kalau perempuan tidak bisa memberikan keturunan bisa menjadikan alasan bagi laki-laki untuk kawin lagi? Bagaimana dengan laki-laki yang impoten, azospermia, ejakulasi dini, atau apa saja namanya, bisakah dijadikan alasan buat perempuan kawin lagi? Dimana hukum perkawinan kita menempatkan bahwa perempuan itu berharga Ah, kau lebih baik menjadi aktivis perempuan dan ikut demo di bundaran Hotel Indonesia saja sambil membawa spanduk besar-besar membela hak asasi perempuan Aku mulai kalah omong Nah, 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 wajarkan kalau perempuanku kupasum 5 tahun lalu Memang semua yang dikatakannya benar dan masuk akal Tetapi juga benar-benar membuat posisi laki-laki berbahaya Kalian, kaum laki-laki, masih belum cukup puas dengan itu Semua wartawan koran masih saja menulis tentang perempuan yang diperkosa dengan visum etrepertum vagina sobek dan selaput darah rusak Lalu dibunuh, dipotong-potong, dan dibuang Kenapa tidak pernah ada berita seperti ini? Hmm, ia kelihatan berpikir sejenak Begini, telah ditemukan mayat seorang laki-laki di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang dengan bagian-bagian tubuh terpotong-potong Kepala lepas dari tubuhnya, dan menggigit penis yang dijahitkan ke mulutnya sendiri Bagaimana? Kuek Tetapi perempuanku justru tertawa terkeke-keke sampai air matanya meleleh Setelah 5 tahun, baru kali ini aku melihat matanya memeluarkan air mata lagi Bibirnya menyeringai tertawa, dan ada nada suara yang keluar dari labirin tenggorokannya Aku tidak tahu apa makna tertawanya Ia sukakah, gelikah, getirkah, atau mungkin aku terlalu lama memasung perempuanku sehingga aku sendiri tidak mengenal makna tertawanya dan tidak bisa membaca arti air matanya Aku tidak kenal dengan perempuanku sendirikah Sehabis tertawanya yang cukup lama, ia menarik nafas panjang Mengambil sebatang rokokku di atas meja, menyulutnya dengan lidahnya yang berapi Ia memang tidak memerlukan korek api lagi karena lidahnya sudah berapi Sekarang, kalian yang mengaku penulis, juga beramai-ramai menulis tentang perempuan Kalian telanjangi perempuan di atas kertas sampai tidak ada ruang untuk sembunyi lagi untuk perempuan Kalian geluti dan perkosa perempuan beramai-ramai dari visualnya, haknya, organnya, emosinya, air matanya, juga kelaminnya Karena perempuan menarik, ia marah menarik, ia tertawa menarik, ia menangis juga menarik, ia telanjang, apalagi Menarik sekali, ya, kalian telanjangi perempuan habis-habisan Karena menelanjangi perempuan itu nikmat, kenapa tidak menelanjangi pemikirannya, ide-idenya, semangatnya, kekuatannya, atau telanjangi penderitaan dan rasa sakitnya Kata-katanya seperti peluru keluar dari moncong senapan Sementara itu asap rokoknya mengepul sambung-menyambung seperti asap lokomotif kereta api Aku terdiam, atau karena kalian cuma main-main dengan perempuan, ia menutup kata-kata dengan nada sumbang Mungkin ya, mungkin, ya, mungkin Perempuan memang obyek yang menarik untuk dijadikan mainan kata-kata Mainan imajinasi, mainan emosi, juga mainan inspirasi Tetapi jika ternyata, permainan, dengan perempuan itu akhirnya menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan seperti yang dirasakan oleh perempuanku Aku masih tidak tahu harus meletakkan masalahnya di mana Apakah memang perempuan adalah obyek lemah yang mudah dipakai sebagai mainan? Atau memang perempuan justru obyek kuat yang menikmati dirinya ketika dipergunakan sebagai mainan? Apakah perempuan memang begitu menarik dan berharga dari segala segi sehingga menjadi konsumsi pasar, teknologi, sampai kepada para pujangga dan seniman? Atau sebaliknya, perempuan justru sangat rendah sehingga tidak mempunyai persamaan hak di dalam hukum dan seks Tetapi bagaimanapun perempuan, apakah ia kuat atau lemah, apakah ia berharga atau rendah, ternyata ia tetap menjadi obyek Karena begitu ia ingin mengganti posisinya menjadi, subyek, maka seperti aku, kaum laki-laki akan memasungnya Karena sebagaimana yang kupikirkan, jika perempuan menjadi, subyek, maka ia akan membahayakan posisi laki-laki Karena ia adalah makhluk lemah sekaligus kuat, ia direndahkan tetapi dibutuhkan, ia tidak berarti apa-apa tetapi sangat berharga Tengah aku masih sibuk dengan debat kusirku sendiri, perempuanku mendekat dan berkata Aku ingin bercinta denganmu malam ini Ia hembuskan sebuah udara dari mulutnya yang merupakan campuran dari nafasnya yang wangi dan kepulan asap rokok Begitu seksi dan menggoda, tetapi aku lebih merasakan itu sebagai sebuah perintah daripada sebuah permintaan Aku gemetar, tidak, aku tidak berani main-main dengan perempuan Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah menonton!